Jumpa lagi teman-teman di Belajar Indonesia Channel Sekarang kita masih membahas Bagaimana cara membuat sertifikat wood Dengan cepat tentu dengan menggunakan mailing merge Disini teman-teman tampilannya seperti ini Ada 3 desain yang akan kita bagikan Kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman disini saya sudah siapkan Ada 3 desain dengan 2 mode Ada mode portrait dengan mode landscape Bisa dilihat teman-teman ini adalah desain-desainnya Kalau kita coba dibuka dulu ya Untuk desainnya kita preview Sedikit teman-teman sambil menunggu Bahwa kita disini menggunakan file vector ya Jadi bisa dilihat teman-teman backgroundnya ini tidak akan pecah Karena ini dalam bentuk vector seperti itu Jadi kalau pas nanti dicetak teman-teman Tidak akan gelisah ya untuk mencetaknya Seperti itu Pada yang lain juga sama Ini untuk mode landscape-nya ini ada sedikit Sedikit satu rencana ini untuk mode portraitnya teman-teman Seperti itu dan di beberapa option saya siapkan 2 file ya Maksud saya 2 halaman yang pertama menggunakan PNG dan yang kedua bisa menggunakan SPG Begitupun sebaliknya teman-teman Oke disini berbedaannya barangkali teman-teman itu menggunakan word di bawah 2019 Yang saya gunakan ini 2019 Jadi teman-teman nanti kalau bisa diupayakan Biasanya yang saya tahu 2013 ke 2019 itu sama ya untuk fiturnya Kurang lebih sama maksudnya bisa digunakan Seperti yang saya gunakan Seperti itu ini adalah desain Desain-desainnya akan kita bagikan Sekarang kita akan contohkan bagaimana cara membuatnya Oke disini adalah bahan-bahannya yang warna hitam ini Itu adalah file SPG yang akan kita gunakan Caranya teman-teman kita buat dulu saja untuk file-nya ya Microsoft Word saya akan contohkan disini dalam bentuk yang sederhana saja ya Sesuai tadi tampil masyarakat menggunakan cara yang sederhana Oke disini kita buat dulu Microsoft Wordnya Setelah itu teman-teman saya contohkan satu saja Nanti yang lain bisa mengikuti caranya hanya sama Setelah itu teman-teman silahkan dibuat dulu layoutnya Disini kita gunakan 4 Orientasi-nya kita pilih yang landscape saja Lalu untuk margin Teman-teman silahkan dipilih yang paling sempit ya Disini saya menggunakan 0,5 saja ya 0,5 menggunakan satuannya Sentimeter nanti teman-teman bisa menggunakan sentimeter juga ya Jadi kalau misalkan satuannya inch nanti ditulis saja Sentimeternya supaya nanti lebih gampang ya Jadi langsung dikonversikan oleh Wordnya Kalau sudah silahkan ditekan OK dulu Ini sudah jadi Selanjutnya teman-teman kita masukkan Untuk formatnya ya yang kita bagikan tadi Yaitu ini adalah filenya kita gunakan yang nomor 1 landscape Berarti ini tinggal di drag saja seperti itu Tinggal di drag OK Oke ini untuk filenya ya Kita perbesar dulu Dan disini kita position ya Position kita ambil di tengah Oke saya jelaskan dulu sedikit bahwa ini Gambarnya warnanya tidak sama seperti yang ada di thumbnail Karena di dalam pointnya Disini tidak bisa menggunakan warna overlay ya Jadi saya juga nanti di folder download sudah disiapkan untuk yang PNG Oke ini kalau yang menggunakan SPG seperti ini Untuk cara mendownloadnya Teman-teman disini nanti untuk filenya kita siapkan linknya ada di deskripsi Dan disini ada yang Word ya Itu yang Word Kita sudah siapkan ada prakata sedikit tentang in-house trainingnya Terus ada cara pembuatannya ya Ini pembuatan menggunakan vektor ya Ini sekilas saja Dan di bawah silahkan ada tombol download Yang bisa di download ya teman-teman Dan juga masih banyak format sertifikat yang bisa digunakan di sebagian tombol downloadnya Ini yang kedua dan ini yang ketiga Itu untuk versi Word ya Teman-teman juga mana tahu menggunakan Corel atau menggunakan file yang lain Itu bisa menggunakan format yang ini ya Oke kalau yang ini formatnya ada banyak ya Ada yang menggunakan format Corel Draw dan AI ya Disini Illustrator juga ada yang menggunakan PowerPoint juga ada Ada yang menggunakan Photoshop juga ya teman-teman Jadi ini untuk multi format bagi teman-teman Silahkan di download linknya ada di deskripsi Kita lanjut pada tutorialnya Teman-teman juga bisa menggunakan PNG Caranya Change Graphic Profile ya Silahkan dipilih Nanti di foldernya saya juga sudah siapkan ya PNGnya seperti itu Kalau PNGnya tampilannya seperti ini Teman-teman sesuai dari thumbnail itu hanya option saja ya Barangkali nanti bisa digunakan untuk PowerPoint atau untuk hal-hal yang lain ya Oke setelah itu teman-teman Disini untuk frame-nya Ini juga walaupun PNG Kita gunakan dengan resolusi yang besar Jadi tidak usah khawatir ketika teman-teman ingin mencetaknya Seperti itu Oke setelah itu teman-teman silahkan masukkan satu buah text box ya Disini ada bagian insert kalau ada text box digambarkan saja dulu Oke seperti itu Setelah digambarkan Kita fillnya di not fill saja Untuk outline biarkan dulu supaya kelihatan kita ketika mengedit Oke kalau sudah teman-teman disini tinggal kita masukkan deskripsinya Mohon izin saya masukkan dengan dikopas saja Supaya video ini tidak terlalu lama Disini ada tulisan sertifikat, ada penghargaan, ada nama dan juga peserta Sebagai peserta in-house training ya Disini untuk peserta sertifikat IHT-nya Disini ada deskripsi nanti bisa disesuaikan Ada titik mangsa dan juga ada kepala sekolah dan ketua pelaksana untuk IHT Nanti bisa disesuaikan apakah dengan narasumber Atau dengan orang-orang yang terlibat di dalam acara Setelah itu teman-teman silahkan digunakan dulu rata tengah seperti ini Sekarang kita bisa pada bagian disini deskripsinya ya Kita perkecil saja Ini bisa menggunakan pada bagian ruler ya disini Ini ditarik ke bagian tengah seperti itu Jadi mudah ya tinggal menggunakan bagian rulernya saja Disorot dulu Lalu bagian ruler ini digeser seperti itu Kalau sudah sekarang kita masukkan dulu disini Untuk penghargaannya itu ada di bagian tengah Ini standarnya tulisannya kita ambil 12 dulu ya Nanti teman-teman bisa disesuaikan Oke ini kita beri warna putih untuk outline-nya Dan untuk bagian sertifikatnya kita perbesar dulu Oke seperti itu Lalu kita ambil ke sebelah kiri Yang ini kita buang dulu Untuk enter-nya teman-teman nanti bisa digeser ya Ini seperti itu Kalau yang ini kita ambil fontnya Menggunakan font grid pb ya Grid pb ini dari google font Teman-teman silahkan diperbesar dulu Oke seperti ini Dan kita geser ke atas sampai bagian penghargaannya bisa kelihatan Ya kita perbesar lagi Tulisannya menggunakan kontrol kurung kurawal kanan Ya sekali lagi teman-teman menggunakan kontrol kurung kurawal kanan Seperti itu Oke yang ini kita perbesar sedikit Untuk nama kita perbesar juga Kita menggunakan font yang sama Grid pb juga Untuk peserta in-house trainingnya kita bol Perbesar ya di bolnya menggunakan kontrol b Di perbesarnya menggunakan kurung kurawal Kontrol kurung kurawal kanan ya Sekali lagi teman-teman menggunakan kontrol kurung kurawal kanan Untuk tasik malayanya ini di masa kita bisa menggunakan Spasi atau bisa menggunakan tab ya seperti itu Selanjutnya teman-teman disini Pada bagian sertifikat itu Menggunakan warna emas ya Jadi kita bisa menggunakan gradasinya Itu pada bagian text ya disini Automatic kita pilih bagian bawah More gradient Oke di bagian text option disini kita pilih Gradient fill Terus ada beberapa option ya Disini juga ada yang sudah disediakan Ini kita pilih yang mendekati warna emas dulu Arti warna kuning ya Setelah itu teman-teman Di bagian color disini dipilih saja Kita pilih yang lebih cerah seperti itu Bagian yang kuning ini kita buang Dan sekarang bisa kita silangkan Yang ini di klik saja di bagian belakangnya Lalu kita drag Oke Seperti itu Lakukan beberapa kali teman-teman Hingga Si bagian Emasnya itu menjadi Seperti silangnya Seperti ini Jadi Ini Warna putih dulu Oke Seperti itu Ini juga Disilang ya Sebentar Kita rapihkan dulu Oke Sepertinya Ini yang 3 Oke Seperti itu ya Jadi Kita silang Warna coklat Warna putih Dan warna emas Kalau nanti untuk Desainnya kita sudah siapkan Siap pakai Directionnya Kita bisa pilih Oke Seperti itu Terus untuk menguatkan Tulisannya kita berikan efek shadow ya Disini presetnya sudah ada Oke jadi seperti itu Nanti Untuk Warna emasnya teman-teman Juga bisa digunakan Dengan Sesuai dengan selera ya Warna emasnya Oke Kita turunkan sedikit Ya Seperti itu Selanjutnya Di bagian yang outline ya Promat Seville nya Bagian kotak yang ini Kita hilangkan untuk outline nya Ya Seperti itu Oke Teman-teman Sekarang tinggal kita Masukkan untuk Mailing ya Pada dasarnya Pada dasarnya Mailing kita bisa Menggunakan Excel Atau bisa menggunakan Langsung dari Word nya sendiri ya Kita coba Menggunakan Excel saja Excel Kita buka Microsoft Excel nya Oke Disini teman-teman Diperhatikan dulu Mana saja yang akan diubah Misalkan disini ada Nama Dan juga ada Peserta ya Misal ada peserta Ada panitia Dan juga ada narasumber Kita kategorikan Orangnya menjadi 3 Disini kita ambil dulu Number Terus Namanya siapa Dan juga Status ya Atau Pemilik ya Boleh lah Silahkan lah itu Kita masukkan dulu disini Angka 1 Kita ambil contoh Misalkan ada 16 peserta ya Dengan nama Nama peserta saja dulu ya Nama peserta ke 1 Misalkan Seperti itu Dan kita ditarik Teman-teman pada bagian bawahnya Ke bawah Seperti itu Nah disini bisa kelihatan Namanya sudah berubah Sesuai dengan urutan Dan statusnya disini Kita ambil dulu Misalkan disini Panitia ya Ada panitia IHT nya Ada narasumbernya juga Seperti itu Dan juga ada Peserta ya Peserta Kita ilustrasikan disini Pada setiap orang itu Kurang lebih sama lah Seperti ini Supaya bisa Kelihatan nanti Untuk Perubahannya ya Kita save dulu Oke Disave saja Ada save as Di browse Kita simpan Untuk Disatukan ya Nah disini Masukkan data IHT Misalkan Oke Kita pilih saja Ini sudah Untuk data IHT nya Kita tinggal di Close saja dulu Sekarang tinggal kita Masukkan ke dalam Word nya ya Teman-teman tadi Sudah disiapkan Mohon diperhatikan bahwa Ketika menyimpan data Excel Itu harus satu folder Harus satu folder Dengan Sertifikat yang kita buat Sama saja Sebenarnya tidak satu Tidak apa-apa Hanya nanti teman-teman akan Kerepotan mencari File nya Seperti itu Jadi Diupayakan satu folder Yang ini Kita simpan dulu Teman-teman Di Ya Satu folder Dengan yang tadi ya Kita Nama saja Percobaan Disini Oke Lalu Kita block ya Tadi yang diubah adalah Nama dan statusnya Ini nama Ada Bagian My link Lalu ada Select Lalu ada Use exiting list Teman-teman silahkan Tadi Di mana Disimpan untuk Excel nya Kita pilih Data IHT Oke Ada sheet 1 Kita pilih Sheet 1 saja Ya Seperti itu Kita block Teman-teman disini ya Untuk namanya Lalu kita pilih Ada insert field Kita pilih Nama Oke Ini nama Dan untuk Yang di bawah itu Adalah Status ya Yang tadi ya Kita enter dulu Oke Sekarang pada bagian My link Teman-teman dipilih Pada review result Ini adalah Nama peserta ke 1 Sebagai panitia Seperti yang Kita tulis tadi Yaitu Nama peserta ke 1 Sebagai Panitia Sedangkan Nama kedua Sebagai nada sumber Nama ketiga Sebagai Peserta Begitupun sampai Yang ke 16 Ini teman-teman Kalau mau Dicetak Kedalam Satu kaligus Caranya mudah Jadi kita tinggal Finish dulu Lalu ada Editing Individual Dokumen Kita pilih All Oke Dan ini Kita cek ya Itu nama pertama Sebagai panitia Kedua narasumber Ketiga peserta Dan Begitupun Selanjutnya Hingga Ke 18 Sebagai Ke 16 Sebagai panitia Oke Teman-teman Silahkan Tinggal Dicetak Nanti Untuk Desainnya Nanti Bisa Di Download Silahkan Terima kasih Mohon maaf Bila ada Kesalahan Teman-teman Silahkan Nanti Kita juga Akan Bagikan Linknya Kalau tidak Dimengerti Boleh di Komentar Terima kasih Salam Belanja Selanjutnya